Intro Heboh, ramai diberitakan bangkrut pasca drama rumah tangganya mencuat. Pedangdut Lesti Kijorah disebut-sebut menyumbangkan uang dengan nilai fantastis untuk gempa di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi beberapa waktu silam. Pernyataan mengebohkan tersebut muncul dan ramai diperbincangkan karena ada satu pihak yang membocorkan hal tersebut dalam sebuah vlog miliknya. Lantas, seperti apa video yang viral di jagad dunia maya itu? Dan seperti apa keluarga Rizky Bilar yang membantah tudingan jika adiknya itu bangkrut? Banyaknya korban dalam gempa Cianjur rupanya membuat salah satu pengusaha dari Bali bernama Aji Krishna yang memang dikenal gemar membantu orang-orang yang membutuhkan tergerak hatinya. Musibah bencana alam yang menerpa Cianjur tidak pelak mengundang keprihatinan dan juga simpati dari berbagai pihak termasuk juga para publik figur kenaman tanah air. Untuk itu, beberapa rekan selebriti seperti Ustadz Solmet bersama sang istri April Jasmin mengunjungi langsung korban gempa Cianjur untuk memberikan bantuannya yang tentunya dapat meringankan duka dan kesusahan dari para korban. Dan seperti inilah aksi Ustadz Solmet bersama sang istri April Jasmin ketika menemui korban di dalam tenda pengungsian gempa Cianjur. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intense Investigasi hebohnya drama rumah tangga pedangdut Lesti Gejora dengan Rizky Bilar sempat membuat pasangan ini pun diterpa isu tidak sedap. Ya, dikabarkan bangkrut karena Bilar tidak lagi bisa tampil di televisi akibat di blacklist oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Baru-baru ini muncul sebuah kabar terkait Leslar yang menyumbangkan uang dengan nilai cukup fantastis untuk korban gempa yang mengantam kota kelahiran Lesti, Cianjur, Jawa Barat. Pernyataan mengebohkan tersebut muncul dan juga ramai diperbincangkan karena ada satu pihak yang membocorkan hal tersebut dalam sebuah vlog miliknya. Seperti inilah video yang viral yang mengungkapkan jika Leslar menyumbangkan uang senilai 500 juta untuk gempa Cianjur. Bareng-bareng ya Lesti berikut Bilar bersama timnya memberikan bantuan yang menurut ukuran saya Uh gede banget 500 juta Saya jadi teringat kembali pada mereka-mereka entah sentimen atau gimana yang mengabarkan bangkrut katanya Duh Gusti Sisi lain saya kok melihat banyak kok Lesti enggak bangkrut kok Menurut keyakinan saya dan pengetahuan saya Lesti enggak bangkrut kok Dan lagi keyakinan ini malah dibuktikan pula Lesti malah memberikan bantuan yang enggak sedikit Ini membuktikan bahwa Lesti itu memang berjaya Cuma enggak sombong orangnya Ya Lesti kejawab sendiri pun diketahui memang sempat mengunggah sebuah video pendek Yang memberitahukan jika ia membuka donasi untuk masyarakat yang ingin menyisikan uangnya Untuk membantu korban yang terdampak gempa cianjur Bahkan kabarnya Belum sehari pasca Lesti mengunggah video pendeknya tersebut Donasi yang digagasnya itu pun Sudah terkumpul mencapai angka 100 juta rupiah Meski begitu Belum jelas apakah uang yang dimaksud sang pembuat video adalah uang yang sama Yang dikumpulkan Lesti atau bukan Meski begitu Kedua kakak Bilar Bobby Rahman dan Yudi Revan Sempat membantah kabar jika adiknya itu bangkrut Meskipun mereka membenarkan jika kabar bisnis digital Yang tengah digeluti adiknya benar tutup Karena adanya permasalahan itu Kita tuh kurang tahu kalau untuk itu Pastinya pasti bilar Ke bisnis lah lari Alhamdulillah ada Oh iya dong berlian pasti Punya saya sendiri dan disupport juga sama bilar Alhamdulillah sih Kalau si bilar tuh banyak bisnisnya Kalau ada TV Belum ada memang yang Kalau bisnisnya banyak Di sisi lain diketahui Lestar pun sempat mengunjungi Pulau Bali Beberapa waktu silam Tampak menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga rekan Serta anak tercintanya Baby L Video liburan Lesti pun nampak diunggah oleh beberapa akun fansnya di sosial media Lantas benarkah jika kabar tersebut adalah kabar burung belaka Terima kasih sudah menonton! Kalo ketemu sih Sebulan sekali ada Karena kan kita ada Kumpulan bareng-bareng itu Kayak Selat-selatnya aja Kita sebagai temen-temen yang juga support Jadi kita gak berani nanya-nanya apa-apa sih Cuma lebih ke Apa namanya Ngobrol yang sebenarnya Kalau mengenai masalah yang lagi Segeral atau apa Kita sama sekali gak teman Karena sebagai temen supportnya ya cukup Supaya kita semua happy aja Disitu gak banget Di lain sisi Banyaknya korban dalam gempa Cianjur Rupanya membuat salah satu pengusaha dari Bali Bernama Aji Krishna Yang memang dikenal gemar membantu orang-orang yang membutuhkan tergerak hatinya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Saksikan terus Intense Investigasi Yang tanya 3 kali sehari Mulai dari Senin sampai Sabtu Jangan lupa like, share, dan subscribe Ya Banyaknya korban dalam gempa Cianjur Rupanya membuat salah satu pengusaha dari Bali Bernama Aji Krishna Yang memang dikenal gemar membantu orang-orang yang membutuhkan tergerak hatinya Di dalam tenda pengusian itu Kondisi para korban pun juga terlihat sungguh memprihatinkan Di mana mereka pun harus tinggal bersama-sama di tenda pengusian Dengan fasilitas dan juga makanan sadanya Dalam tenda pengusian juga terselip sebuah perjuangan seorang kakek Yang mengalami kelumpuhan Namun tetap harus berjuang untuk hidup di dalam tenda Dan seperti inilah Bantuan yang diberikan untuk para korban di desa Cugenang Atau desa yang menjadi lokasi terparah terjadinya gempa Cianjur Oke pemirsa selamat sore Kami berada di kampung Kojok RT 4 RW 6 Desa Mayak Kecamatan Siubur Kabupaten Cianjur Inilah keadaan Suasana Pasca gempa Cianjur Inilah warga-warga RT 04 Kami akan memberikan bantuan Yaitu sebuah Sarimi atau Indomi Kepada Siapa ini Tengci ya Ini Tengci tolong diterima ya Tengci Ini juga ada Wemalkis Nah untuk itu Mohon diterima ya Hanya kami menyumbangkan hanya itulah gitu Terima kasih buat Elofia Sama Oji Saputra Atas bantuannya Semoga amal baiknya Diterima Diterima Terima kasih Dibales sama Allah S.W.T. Makasih Terima kasih Terima kasih banyak Oke dan ini juga ada Kaos ya Ibu-ibu Bapak-bapak ada kaos Yang juga harus dibagikan Kepada satu orang Persatu ya Mohon diterima juga Ini kaos ya Oke Cik Kalau dibagikan Satu orang Satu orang Satu orang Satu Terima kasih Terima kasih. 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 Hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh setruknya Bapak eh jadi Pak Opi ini udah lama Pak Opi eh ininya 10 tahun ya terus selama selama pasca gempa ini jadi dia tidur-tidur di rumah Pak Opi Oh begitu tiap hari jadi di tenda ya Oke pemirsa inilah Bapak ini yang terbaring sakit pemirsa ya terima kasih ya Pak Opi ya musibah gempa Cianjur tidak pelak mengundang keprihatinan dan juga simpati dari berbagai pihak termasuk juga para pabrik figur kenamaan di tanah air seperti inilah aksi Ustadz Somet bersama sang istri April Jasmin Pemirsa Intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel YouTube ini Halo saya Reski Aditya saksikan Intens Senin sampai Sabtu tiga kali sehari musibah bencana alam yang menerpa Cianjur tidak pelak mengundang keprihatinan dan juga simpati dari berbagai pihak termasuk juga para publik figur kenamaan tanah air ikut berduka dan seakan merasakan bagaimana gempa tersebut mengguncang kota Cianjur Jawa Barat Ustadz Somet ditemani sang istri April Jasmin langsung bertolak dari Jakarta untuk menyaksikan langsung bagaimana penderitaan para korban di desa Cugenang yaitu salah satu desa yang sangat terdampak para saat gempa yang mengguncang kota Cianjur dan seperti inilah aksi Ustadz Somet serta April Jasmin saat menerobos lokasi terdampak gempa hingga bertemu langsung dengan korban gempa Cianjur di tenda pengungsian dan belakang mana bang ini udah aman udah bisa dimasukin itu nggak apa-apa itu satu lagi panci coba deh di kalau gini-ginian sih bisa diceritin nah itu biasanya tutup-tutup aja di sini dipangkut sama sosokir nah iya di sini dipangkut sama sosokir nanti di sini jangan lurus pak eh aman aman jalan aman kalau jalan aman kalau rumah pada rumah pada oh iya kita mau kasih bandung memang minta doanya ibu siap 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 bisa ya nah selamat... assalam... apakah ibu ya 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 tengah fit tidak ada cahaya tidak ada listrik bersama dengan anak-anaknya biasanya bermain saya hanya berdoa dan kami semua hanya bisa memberikan apa yang bisa dan mampu memberikan semoga apa yang hilang Allah ganti yang lebih baik yang lebih banyak yang lebih besar demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang tiga kali sehari yaitu pada siang, sore, dan malam hari hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya